Gaza dan genosidanya yang berkepanjangan, memang membuat kita cemas dan berpikir bahwa bantuan apapun pasti mustahil bisa sampai ke sana. Bahkan sejumlah rombongan relawan kasih Palestina, yang mengantarkan bantuan dari Indonesia via jalur darat, harus syahid di perjalanan karena situasi di sana amat membahayakan. Namun, tahukah sahabat? Sebenarnya masih banyak akses yang bisa ditembus khususnya bagi kasih Palestina, untuk bisa mengantarkan langsung berbagai bantuan keperbatasan Gaza. Ya, di bulan Ramadan ini sudah ada sebanyak lebih dari 3.000 porsi buka puasa yang diterima oleh saudara kita di berbagai wilayah Palestina. Di antaranya, di Pusat Pengusian Tal Al-Zuhur Rafah, Pusat Kempengusian Rafah, Gaza Utara dan Gaza Tengah, dan di Masjidil Akso. Berkat dukungan dan konsistensi sahabat, kasih Palestina juga bisa mengantarkan paket iftor ini kepada ribuan keluarga yatim dan penghafal Quran yang terusir dan sekarang mengusir di luar negeri. Seperti di Pusat Pengusian Kota Sanliur Faturki, Pusat Pengusian Kota Aman dan Kota Zarko di Yordania. Akhirnya, setelah berbulan-bulan kelaparan dan hanya bisa memakan olahan pakan karena langkahnya pangan, dapur umum ini bisa kembali buka di bulan Ramadan untuk memasak menu buka puasanya orang Palestina. Jika sahabat masih bertanya-tanya, bagaimana bantuan ini bisa sampai? Selain melalui jalur darat, donasi yang sahabat titipkan pun masih bisa dikirim dan diambil langsung melalui beberapa ATM yang masih buka di wilayah Rafah, Gaza. Bahan-bahan makanannya pun bisa didapat, karena sejumlah kecil toko perbelanjaan masih dibuka di sana. Memang tantangan yang kita temui di bulan Ramadan ini sangatlah sulit. Namun, puji syukur Allah selalu mudahkan prosesnya, sehingga kebaikan sahabat bisa terus kita salurkan secara bertahap kepada warga Palestina. Inilah cerita penyaluran bantuan iftor sahabat di bulan Ramadan. Jangan biarkan dapur umum dari warga Indonesia ini tutup karena bantuan yang terus berkurang. Untuk itu, mari kita jaga agar dapur umum ini bisa buka sepanjang Ramadan dan terus mengirimkan paket buka bersama melalui program Ramadan Kembalikan Senyum Saudara Bersama Kasih Palestina. Insya Allah, satu paket buka puasa yang sahabat bagikan akan sampai. Begitu juga pahala puasa dan doanya keluarga pejuang yang bersyukur atas bantuan kita. Terima kasih telah menonton!